Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh berapa dimanapun anda berada selamat pagi selamat beraktivitas ini belajar lagi mas bro belajar bareng lagi ke dalam bedah motor n-mac n-mac yang all ada suara aneh kletek-kletek pada saat kendaraan dihidupkan mas bro dia mau pelan mau kencang suaranya kletek-kletek-kletek kayak ada apa ya pelor mungkin oblak nolong mungkin besi nyalain ada beda motornya nah area CVT kayak kayak oboy kayak bagian ada yang kayak bau tendor mungkin ya tapi ikut muter ini dibuat jalan sarannya tetap sama seperti ini tetap 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 untuk memastikan apa yang bermasalah di area jadi tidak motor ini khususnya oke sekarang coba dihidupkan sepeda motornya untuk melihat suaranya itu sebenarnya dari mana lebih detailnya makhluk wadukan arahnya sebelah sini di dalam sini seperti ini di lepas dulu aja enggak masalah sini enggak oblak dalam posisi baut terpasang terbuatnya tadang tuh kalau n-mac tuh suara slidernya ini oblak bisa suaranya tegak-tegak bisa peluarnya aman oh rumahnya ada oblak ini ini rumahnya ada oblak tuh denger sama suaranya kalau ini goyangin tuh lebih ketemu sepeda motor Yamaha emek ini terutama untuk menentukan area mana yang memang bener error atau ini pasang bagian ini saja ini bagian ini hebat tanpa tanpa dipasang rumah lulernya atau funbelnya tanpa dipasang itu memastikan sumber suaranya itu dari mana ini yang cara yang saya pakai untuk memudahkan mendiagnosa perusakannya ada di mana atau sumber berisiknya dari mana nah ini kan sudah murni nggak ada funbel nggak ada puli yang belakang kalau masih ada suaranya teg-teg-teg-teg kuat dugaan dari mesin area CPT sama S-PETA motor di depan kalau masih ada jadi area mesin ini terima kasih telah menerima kasih telah menerima sejauh ini normal semua oke ini saya singkat dulu untuk pencariannya ini perlu memang ketelitian sana sini yang dicek dulu nanti sudah ketahuan langsung saya kasih tahu informasinya itu ya mas bro setelah melakukan analisa kesana kesini ngalor ngidul ngetan nguron nih ketemu masalahnya dari sini bearing kelahar buat mau ken as ken asnya terutamanya bagian yang kecil ini ini kalau di apa ya dipakai tangan gini ya masih gerinding-gerinding aja muter cuma kalau dirasakan dia ada gendeng-gerencilnya ada ada bunyinya itu yang terhormatnya harusnya itu ya beses itu aja ini ini untuk menghindari abadun nge kerja dua kali misalkan ya saya ganti kelahar yang ada disini ini ujung sini ini yang kecilin letaknya ada disana di dalam sana tuh ini bagian si nempel disini jadi dibuka dulu penyakitnya ketemu disitu untuk kode yang kecil ini ini kelaharnya 6001 yang ini kodenya berapa tadi ya nanti saya kasih di deskripsi aja kalau apa lebih jelasnya ini secara singkatnya dulu aja ini dipasang dan dicoba disini jamin sip penyakitnya ini ketemu dan sepasang dulu oke sepeda motor sudah dirakit kembali masjur kontak-kontes finalnya cator oke suaranya kembali normal adem seperti sediakala ya dengerin udah deketin tuh kamerannya adem ya gak ada suara yuk terus ini pengobatannya atau penyakitnya tadi ini pelahar apa noken as ya terutama yang kecil tadi yang saya cek udah apa wes kenapa ini wes apa jendengi kelihatan waktu dicek itu muternya agak seret nah ini masih lancar ini cuma saya ragu seganti luruh karu yang ketimbang bongkar dua kali itu yang kecil kodenya 6001 kalau yang yang gede itu kodenya 6906 untuk kode kelahirnya mas bro yuk adem lagi penyakitnya sudah selesai dicek-cek sudah normal semuanya yuk kirap diambil dengan yang punya semuanya 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 menangani sepeda motor yamaha n-max ada suara klotok-klotok ketek-ketek saat pesin dihidupkan mas bro itu ternyata solusinya seperti itu semuanya 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 selanjutnya selamat selamat mencoba salam eksok setiap diambil yang punya